Ada nggak yang nanya nih, ada nggak selebriti atau artis gitu yang cetang-cetang biru mulai flirting-flirting nih ngajakin apa 5, 4, 3, 2, 1 Cantik banget sih Thank you Gue pernah ngomong gitu nggak sih? Begitu pembukaan, cantik banget sih gitu Pernah nggak? Nggak pernah ya? Nggak pernah, sama lu pernah kali Tia waktu itu, cantik banget sih Nek, kamera tolong disorot lebih banyak dia, karena itu pesan-pesan dari netizen-netizen yang terhormat Biasanya gitu, kalau ceweknya cantik, mereka bilang boleh nggak kameranya lebih banyakan di dianya katanya gitu Memang kurang ajar loh, kebreksek loh pada semua Rachel Florencia Ya, halo om Daddy Apa kabar, how are you? Baik sekali Dari Bandung ya? Dari Bandung Dari Bandung, habis ini balik lagi Bandung Iya Wow, thank you for coming Thank you, thank you Thank you for coming Thank you for coming, susah-susah dari Bandung juga sini Wah, I love it Gue tuh mau ngomongin tentang ini Lu tuh kan Wibu ya? Iya Wibu Jadi wanita cantik depan saya ini adalah seorang Wibu Dan saya tidak ngerti apa itu Wibu Apakah Wibu itu adalah orang-orang Jepang atau orang yang suka Jepang? Explain me Wibu itu lebih kesebutan buat orang yang suka Jepang Orang yang suka Jepang Orang yang suka Jepangan Orang yang suka Jepangan Apa yang kamu ingin? Oke, sini Yes Kayak Om Daddy suka anime nggak? Nonton Nonton anime nonton Jojo saya tonton Jojo? Jojo nonton Terus ada lagi yang lain? Jojo nonton Terus kemarin itu Ini apa judulnya sih? Yang ada cowok sama cewek Gue lupa judulnya Yang terus dia tuh masuk ke dunia RPG Gara-gara dia mati nyelamatin cewek Nyalamatin cewek yang mau ketabrak Sword Art Online ya? Itu kan sih? Apa-apa? Sword Art Online Eh bukan Dia tuh mau nyelamatin cewek mau ketabrak bus Terus dia dorong Terus dia ketabrak Terus dia masuk ke dunia sesuatu Terus dunianya tuh dunia RPG Jadi dia masuk ke dunia RPG Sao bukannya? Bukan ya? Oh bukan Pokoknya itu Gue yakin penonton gue tau Gue nonton karena Aska nonton Karena Aska nonton Jadi kalo lagi makan gue nonton bareng Iya So ya Apa ini video? Wibu itu jadi Ini sih Kayak Sebenernya ledekan dari orang Amerika gitu Buat Orang-orang yang terlalu geek sama anime gitu Terlalu geek sama anime? Oke Jadi kayak Mereka Beli merchandise anime Oke Sampai Lu kayaknya boleh gak Kalo gue pegangin tangannya Supaya lu gak geser Gitu Abis kau mau minggir Minggir Tadang mulu Tadi ngomongnya gimana? Wibu Ledekan buat orang-orang Orang yang suka Jepang Ada yang akut banget Nyampe beli Bantal Bentuk karakter anime Buat tidur gitu loh Sampai spraynya Oke Lu gitu ya? Enggak sih Kayak mereka Berdelusi sama karakter anime gitu Kan itu kartun? Ya Gak tau ya Semua orang punya fetis bermedong gitu Oh fetis-fetis tertentu ya Iya Nah kalo Wibu ini kayaknya punya fetis Ke karakter dua dimensi Dua dimensi Tapi ada loh Orang menikah dengan karakter tuh ada kan? Ada ya? Ada orang menikah dengan bantal Bullying tuh ada loh Ada berita Gue pernah baca Ada orang menikah dengan guling Ada orang menikah dengan boneka Eh pernah baca? Ada kan? Orang menikah dengan guling kan? Ada ini yang pake VR Karakter VR Menikah dengan karakter VR Ada loh Nah itu kayaknya Itu ibunya udah terlalu Terlalu akut Ya tapi dia ngapain menikah dengan sebuah karakter bantal guling Dia mau ngapain coba? Gak tau ya Mungkin no life kali Dia tuh gak punya social life Hidupnya cuman disitu Itu yang bikin Dia happy gitu Lo gak gitu dong? Enggak sih Enggak dong Kalau dulu mungkin hampir Jadi dulu aku ini Idol di Jepangan gitu kan Idol di Jepangan? Jadi dulu tuh sempet Coba audisi JKT48 I know Waktu umur 14 tahun kan? 14 tahun 14 tahun Audisi JKT Gak masuk tuh Gak masuk? Gak masuk Tiba-tiba Ada satu agensi gitu yang ngajak aku Aku didebutin lah Aku jadi Idol di Jepangan Oh Didebutin jadi Idol di Jepangan? Iya Konsepnya sama Kayak Idol-Idol JKT Yang punya banyak fans cowok Namanya apa? Apanya? Namanya apa? Idol di Jepangan tuh? Aku apa ya? Singer doang sih Kayak cover-cover di Jepangan gitu Kalau kamu masuk JKT48 kan Kamu bisa ngeliat om-om megangkendal Tapi gak Tapi audisnya sama kayak gitu Oke Iya Baiklah Kayak gitu Terus Apa ya? Paling Dulu image itu kayak Harus di-idolin banget Suara diimutin Terus Apa ya? Rabut diponiin Pokoknya se-anime mungkin Iya bener Suara diimutin tuh gimana? Kayak Gimana? Hai semuanya Gitu-gitu loh Kayak template-nya member-member JKT Nah itu sih Jadi kalau misalnya ada orang-orang yang seperti itu tuh Suaranya karena diimut-imutin gitu Aslinya gak gitu? Gak tau ya Kebanyakan kayaknya Ada yang ini sih Apa ya? Malsuin image gitu loh Supaya tetep disukain sama orang Pokoknya jadi imut-imut gitu ya? Iya Ya wow Hai apa kabar? Ih gak bisa gue jadi bansi Saya mencoba tadi barusan Apa kabar? Gak mau cocok om Hah? Cocok-cocok Palamu cocok Lu baru umur berapa sih? 19 tahun? Aku 20 20 tahun Ah udah punya pacar? Udah Udah punya pacar? Wibu juga? Enggak Enggak? Enggak Pacar lu gimana? Disuruh Jepang-Jepangan gitu gak? Lama-lama suka sih Lama-lama suka? Dulu suka diledekin sama temen-temennya gitu Kayaknya pacar lu Wibu ya Aku sukanya Sukanya Wibu gitu Soalnya Wibu di Indonesia Kayak diledekin banget gitu loh Kayak orang-orang yang gak punya kehidupan Ya but I don't understand what you do actually Sebagai seorang Wibu apa yang lu lakukan? Apa ya? Kalau aku sih Bangga-bangga aja gitu No, no, no What is exactly yang lu lakukan sebagai seorang Wibu? Apakah pakaiannya, musiknya, tontonannya, gaya rambut Aku sih nonton Nonton anime Baca komik Terus Playing games Playing games Main games Sama fashion-nya sih Fashion-nya This is not Wibu yang lu pake sekarang? Gak tau ya Sekarang soalnya Apa ya? Karakter anime tuh banyak banget kan Macem-macemnya Kayak Mungkin Apa ya? Kayak personanya gitu loh Personanya Semua orang tuh Semua followers aku nganggep Aku tuh waifunya mereka gitu Waifu tuh waifu? Waifu itu waifu pacar Waifu istri Iya waifu istri Istrinya Istrinya mereka yang followers aku itu Istri online? Istri online Gak tau mereka sebut aku gitu Wow Gak tau ya padahal Anda berimajinasi anda Aku tuh padahal Bang Cuman kayak Nge-share Video tiktok gitu Video tiktok Terus Foto-foto biasa aja Cuman gak tau mereka nyebut aku tuh Pacar online atau Istri online? Bisa Pacar apa istri online? Waifu itu istri kan? Waifu itu istri? Iya Kayak Apa sih? Idola yang banget-banget Sampai emang ngilain tuh sayang Tapi kan wife-wife Di term Jepang Iya Ada wife-waifu Husband Apa itu? Husband Husband Wife itu waifu Berarti wife kan istri dong Istri online dong Iya Oh Semua orang bisa menjadi suami online anda berarti? Iya Gak tau ya Nggak tau mereka nganggapnya kayak gitu Jadi Waktu itu kan Tia Tolong daftar Saya juga mau Online kan Karena Apa ya Followers aku semuanya cowok Terus Waktu itu sempet ada Ini Aku nge-upload sama pacar aku Di sosmed Iya gitu No Di Twitter bukan sih? No Di Twitter Oh Oh That's it Iya terus kayak Banyak yang jadi haters juga Lalu Semua kerumpulan itu Mendoakan anda putus Pasti Iya kayak Mundur-mundur lah Mundur Ingat kata tukang parkir Gitu Berapa lama pacaran? Hampir 2 tahun sih Hampir 2 tahun Oke saya mewakilkan anda Para Apa? Para apa? Para apa? Orang-orang punya wife itu Sebutannya apa? Mereka sebutnya SIM sih SIM? SIM 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 itu jadi Bucin gitu loh Oh oke Para SIM 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 Itu sebutannya di internet sekarang gitu Simpenan internet Simpenan internet bukan Apa dong? Enggak sebutannya di internet tuh gitu SIM mainan itu The Sims SMP Jadi Singkatan apa? Artinya Bucin Oh Bucin Tapi ke E-girl kayak aku Oke Buat para SIM Saya mewakilkan pertanyaan anda ya Saat ini ya Kapan Rasiel putus sama pacarnya? Pasti banyak Banyak Kayak Pada doain sekali ya Oh doain Aduh waktu itu Banyak banget dihujat gitu loh Aku nge-upload Di Instagram Sama di Twitter Kayak Pada ngejelek-jelekin pacar aku juga Oh shit Kayak Apaan cowoknya kayak gini doang Gantengan Terus Kayak Ah ini monyetnya ya Monyetnya Parah banget sih Monyetnya Asli Man You cannot say that You cannot say monyetnya Jahat banget Dude That's her That's too much Dude Monyetnya loh Dikatain monyetnya loh Iya Komennya gitu banget sih Padahal kayak Apa ya Aku buat konten Padahal gak kayak monyet kan Ya enggak sih Enggak dong Enggak saya meyakinkan Nanti saya udah belain kamu Ternyata kan siapa tau Enggak dong Enggak dong Ganteng dong Ganteng dong Ganteng dong pasti Jadi anda berimajinasi ya Semuanya ya Enggak apa-apa lah Imaginasi tuh gratis Enggak apa-apa Gratis Jadi pada marah nih Lu punya pacar Ada yang gak terima Tapi ada juga yang Kayak yaudahlah Yang penting Gue tetep suka sama dia Tetep support gitu Ya tapi kan pacaran bisa putus ya Iya sih Pacaran bisa putus lah Ya kan Mudah-mudahan anda masih berharap Harapannya hilang Manusia tuh harus hidup dengan harapan Harapan tuh tidak boleh hilang Oleh karena itu Teruslah berharap Tidak apa-apa Siapa tau doa anda terkabul Ya Minta foto-foto gitu gak sih Kalau ketemu Iya sih Paling Paling di Jakarta Kalau misalkan aku Lagi ke Teater JKT48 itu ya Kan itu banyak fans juga Fans JKT Mereka pada kenal aku Minta foto Karena minta foto sama JKT Bayar Iya Minta sama aku Gratis Aku pernah marah-marah dulu kan JKT waktu itu ada di acara gue Gitu You know I don't understand about JKT Pada saat itu Because they just started Baru mulai Terus ada di acara gue Dateng Ketemu Di Di panggung Atau dimana lah Terus gue cipikan-cipiki lah Sama mereka lah Itu biasa gue peluk Itu biasa gue Gue dimarah-marahin orang loh Duh parah banget kan Gue dimarah-marahin orang loh Segitunya kan Para tim sini Apa-apaan ini katanya Apa-apaan ini Cipikan-cipiki katanya Lu pada gila Gue bilangnya Gue diomelin Salaman Jadi waktu itu Oh enggak gue lupa Jadi gue salaman Eh apa kabar Wah apaan tuh Salaman gini-gini Oh pada gila nih orang Gue bilang Gue salaman di masa lain Besok gue cipikan-cipiki Bener besok gue cipikan-cipiki Dan tanpa diomelin Orang-orang Parah banget Pasti diomongin di Twitter Pasti Diomongin Iya Iya Diomongin pasti Oh bener aja tuh Iya biasanya Biasanya idalnya juga kena gak sih Kayak aduh lu Enggak Ini sih Enggak mikirin Perasaan gue Oh cipikan-cipiki Masa wibu Masa wibu gak bisa ngomongin Jepang Paling kayak Kata-kata dasar doang gitu loh Apa kata-kata dasar Kayak salam Oh hayo gozaiman Saya juga bisa Waktu belajar karate dulu Ayo-ayo gozaiman Pas ini sih Cucok Lagu sekarang aja boleh ya Saya cuma dengar kata susume doang Barusan Saya cuma dengar gitu doang Terakhirnya saya cuma dengar Susune Susune apa? Susune Susume artinya apa sih? Lu gila lu ya Lu nyanyi gak tau artinya Gak tau Aku kan gak hapalin Aku baca lirik Susume Susune Susune Gue cuma tau itu doang Lu jadi gak tau artinya apa? Enggak sih Tapi memang harus gitu nyanyinya Maksudnya Setiap kali ada nada-nada Terakhir kata tuh Harus turun ke bawah Nadanya emang gitu Kalo Susume Susume Enggak Tapi emang gitu nadanya Tapi anda membuat imajinasi Saya liar jadinya Karena anda mengatakan Susumenya Nadanya gitu Kenapa Kenapa lu harus berhentinya Disusume Kenapa gak berhenti di sebelum itu Gak usah begini-gini juga Percuma Udah Gitu Oke oke Lu gak tau artinya? Enggak sih Gimana sih? Masa lu gak mau tau artinya apa? Pas Gak tau kebetulannya Aku gak nyari artinya Sering ke Jepang gak lu? Belum pernah malah Lu belum pernah ke Jepang? Belum pernah Anda ini gimana sih Ini ibu ini? Makanya nih Kenapa gak ke Jepang? Mungkin belum ada waktu ya Ah it's beautiful country Beautiful Dan mereka itu Bahkan sebelum covid Udah pake masker Orang-orangnya Terus It's beautiful Waktu itu gue kesana tuh Waktu dingin banget Hujan Dan ada di Universal Studio nya The Harry Potter Amazing Amazing Gue ke Tokyo Terus ke Kemana gue? Terus banyak orang kos Kayak gitu gak sih? Jadi banyak orang-orang Yang dateng kesana Terus pakaiannya tuh Udah aneh-aneh gitu Jadi tontonan gitu Jadi tontonan Terus karena orang Jepang itu Kecil-kecil posturnya Iya bener Pada saat gue dateng kesana Orang-orang pada ngeliatin gue Karena gue tinggi Tinggi sendiri Ada Titan Ada Titan Terus apa itu Titan? Titan tuh raksasa Jadi kalau dulu tuh Ada anime namanya Attack on Titan Oh Tau gak? Enggak Giant Giant gendut dong Semacam itu Jadi Monster Orang Disuntikin Jadi monster gitu Orang disuntikin jadi monster Jadi raksasa Jadi bentuk Bentuk manusia yang besar gitu Itu bagus banget anime Itu namanya Titan Iya Titan Gak tau saya Saya taunya Godzilla Ultraman Iya Tapi sebesar itu sih Bentuknya Tapi manusia Tapi manusia Ada gue Tapi manusia Ribet banget hidup dia ya Asli Dia kalau naik bus gimana Ribet banget hidup dia Jadi Emang makanin orang gitu Dia makanin orang Makanin orang Ini kalau di Indonesia Terusnya jadi sinetron azab loh Iya kan Tapi di Jepang tuh ada patung Godzilla gitu Yang nempel di salah satu bangunan Apa gitu Di daerah Aduh Waduh lupa-lupa banget daerahnya Dimana? Shibuya 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 Mungkin di Shibuya Shinjuku Oh di Shinjuku tuh banyak orang-orang Dengan cosplay-cosplay Jalan lewat-lewat gitu ya Banyak banget Ada Sega Anak gue main Sega Pada saat itu Ada 3D Sega I love that place Cuman gue memang gak suka jalan-jalan Kadang-kadang orang di Jepang tuh kan Kota-kota kecilnya Kadang ngeliatin Tempong Ngeliatin apa I don't go there Karena menurut saya sih Itu bisa dilihat di Google Bener-bener So Wibu Apa bedanya sama otaku? Apa ya Beda juga sih Sebenernya sama aja sih Kalau otaku itu mungkin Panggilan lebih halusnya deh Otaku? Iya Kalau Wibu ini lebih ledekan Pernah denger Wibu bau bawang gak? Wibu bau bawang? Iya Emang Emang lu bau bawang? Enggak Jadi kayak Ledekan Kalau Wibu ini kan Emang no life gitu kan Ketika dia bilang bau bawang Imajinasi saya hilang langsung Tadi Emang orangnya jahat Tadi imajinasinya masih Wih cantik Badan seksi Iya Usia muda Bau bawang tapi Endingnya Enggak 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 Kenapa di bilang bau bawang? Karena Wibu ini kan identiknya No life Mereka nontonnya Eh kerjaannya nonton anime doang Jadi gak mandi-mandi Main game Iya gak mandi Eh Ponakan gua Dia itu Karena baca Anim Baca anim Novel-novel anim itulah Whatever they say Dia sampai detik ini Mandi tidak pakai sabun Karena katanya Ya Mandi gak pakai sabun dia Yang mana kalau ponakan Ah Jangan mancing dong Kenapa? Jangan mancing Dia teradaptasi dari anim gitu Yang jual handphone Jadi katanya Ada di buku Jepang tersebut Diberitaukan bahwa Mandi tuh jangan pakai sabun Karena sabun tuh tidak baik Dan itu katanya Gue Jadi dia pertama kali datang ke gue Dia bilang gini Om Tau gak Mandi tuh jangan pakai sabun Gini-gini Pokoknya dicutain Karena itu Biarkan air mengguyur ya Mengalir ya Air mengalir di tubuh Nanti tuh bau hilang Gini-gini Oh gitu ya Serius loh Iya Lu tau dari mana Ada bukunya Gue pikir kan Bukunya Buku biologi gitu Profesor Apa gitu ya Buku profesor apa Tentang mandi dan air Oh buku apa Ada buku Jepang Anim pengen gue tonjok Ke orang bener Anime apa ya Dan dia mengatakan Bahwa Iya tapi anime ini Berdasarkan sebuah riset Yang nyata Katanya Gue gak tau Mungkin gue salah Mungkin gue salah Mungkin memang benar gitu Karena orang Jepang dulu Jepang mandi gak pakai sabun Mungkin memang benar gitu Tapi Ketika dia mengatakan buku Otak gue adalah buku-buku That's you know Knowledge things Anda mandi pakai sabun Pakai dong Kurang wibu Anda Gak mungkin aku Wibunya Masih punya hidup lah ya Wah wibu masih punya hidup Iya Aku masih punya social life Masih punya pacar Gak usah disebut-sebut terus Oh iya maaf Nanti fans hilang Maaf ya Penonton turun nih Maaf Statistik tontonan turun Ketika dia ngomong pacar Gak mungkin jadi motivasi gitu loh Motivasi siapa? Buat para wibu Supaya punya pacar Iya maksudnya jangan Jangan ngehayal Oh iya Iya sih Punya pacar Apalagi kerja lu Nge-game Nge-game Lu tuh masuk ke Arab ya? Arab punya Arab Iya e-sport E-sportnya Apa Arab namanya? Wolf Morph Morph team Morph team Eh bukannya itu Gambar-gambar ini Burung hantunya limbat Enggak itu sebelumnya Jadi rebranding Jadi Morph Oh udah rebranding dia? Udah Jadi Morph sekarang? Betul Tapi masih punya Arab juga? Iya Dulu aku juga di yang sebelumnya Di apa itu dulu namanya? Wow Wow We against the wall Iya betul Oke Sekarang jadi Morph Betul Lu salah satu atletnya? Brand ambassador Brand ambassador Brand ambassadornya Morph Tapi lu gak main game? Aku main game Cuman gak pengen jadi pro player gitu Jadi cuman Hobi Aku soalnya gak Apa ya Gak pernah suka banget sama satu game gitu loh Jadi bosenan Pengen ganti-ganti terus Kalau pro player kan Harus konsisten Mainin itu terus Latihan itu terus Betul Betul Arab kurang ajar ya bang Ada Ambassadornya gamer begini Tidak dikenalin Supaya ada disini Gue harus nyari sendiri Gue Prensek emang Arab Jadi gimana om bisa tau aku? Kenapa? Lu muncul di gue punya Gue punya IG Explore IG feed Oh oke IG feed Muncul di IG feed Terus udah gitu Saya DM Kan banyak tuh om Banyak cewek-cewek yang lebih Atau gamer-gamer yang lebih gini Kenapa om mau milih kontek aku? Lu tuh wibu banget Wibu banget Sewibu itu kakak ya Gue nyari alasan Terus saya DM kamu Hai apa kabar Dek-dekan loh DM cewek itu deg-dekan loh Kenapa emang? Ya karena Sejak kasusnya Deddy Susanto Deddy Susanto? Itu yang Katanya psikolog Ngedemi cewek-cewek Terus PDKT Minta foto Kan ada tuh Katanya Gue juga gak tau Sama-sama Deddy Kadang-kadang kita gak DM-in cewek itu Kan pasti Cewek ini Punya pikiran Bebas kan Iya Ini gue di DM-in Bisa aja PDKT Kenalan Iya dong? Bener gak? Bener Bisa kan? Emang itu tujuan Enggak gak ya? Enggak ya? Itu bercanda ya Abis ini gak ada yang jawab DM gue Bangsat Enggak Pasti kelihatan om Mana yang tujuannya modus Saya DM Sopan gak? Sopan Sopan kan? Tuh Dengerin Kalau yang DM tiba-tiba langsung flirting Mana baru itu Emang ada DM langsung flirting? Ada ya Gue DM lu Sopan kan? Sopan Gue mah Sopan dulu Kenapa? Lu tidak wibu Anda tidak wibu Anda cuma dapet bau bawangnya doang Wibunya enggak Eh gue DM apa ya waktu itu? Eh apa kabar? Hai Rachel Ini Deddy Corbusier Terus gue nanya apa ya? Gue nanya Are you gamers? Are you gamers? Or what you do? Iya bener tuh Sopan sih Sopan sekali Iya terus gue nanya Apa? Gue nanya Whatsapp Iya Whatsapp Baru nanya-nanya tentang aku Terus baru nanya-nanya tentang kamu Terus saya kirim-kirim foto Oh enggak ya? Enggak Ntar pub lagi PAP 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 Pernah enggak lu DM-DM ngaco sama jorok? Wah Sering banget om Jorok kan enggak? Wah Waduh Nih dia kan Aku kan taruh Nomornya Manager aku kan Oh dia? Iya Lu manajernya? Iya Jadi selama ini Lu chat Yang jawab Titan Ya tunggu dulu Tunggu dulu Saya mau mengklarifikasi Oke Whatsapp saya kemarin Itu lu apa dia? Enggak itu aku Bener? Iya ya Bener? Iya 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 Aku Gila gue udah hai hai Segala yang lu yang jawabin sih Imaginasi gue rusak nih Kalau Twitter Kalau Twitter ya Kalau Twitter sama ini Contact nomor aku Yang di bio Yang di bio Itu dia Nah jadi orang-orang Pensa aku tuh pada Teleponin dia gitu Ada pernah digangguin cowok ya Orang Arab Orang India Pada konten Kalau mau lihat Managernya Dia lah Yang menjawab Chat-chat anda Yang anda flirtingkan Yang anda minta foto Whatsapp only Whatsapp only Yang anda kirim-kirim foto Udah 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 Oke Jadi ternyata dia yang jawab ya Kalau yang gue punya Enggak dong Enggak dong Itu kan Jelas-jelas namanya Rachel Foresia Rachel Foresia Yang gue Oke Oke Benerin kamera dulu Cantik Cakep Bener ya Bener-bener Karena Seram sekali ternyata Seram sekali Eh itu tadi Ada yang DM Kalau DM siapa yang jawab DM aku sih Tapi Kalau yang kayak gitu Enggak bakal aku jawab lah Apa sih Gue pengen tau Kayaknya ngirimin foto 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 itu Ngirim foto itu Iya Wah Gue juga pernah Goblok Tunggu bentar Tunggu bentar Kalau lu begitu dikirim foto itu Jijik dong Iya langsung blok lah Siapa tau dia seneng Dia koleksi Yang ngirim mungkin Kayak ngahayal Aduh ini Dilihat Padahal dilihat Manager Tunggu dulu Bentar gue pengen tau Ngirimin foto Kelamin Iya Gitu Kelaminnya doang Apa lagi Cowoknya telanjang Ada yang Ngirimin itu Ada yang itunya doang Itunya doang Terus harapannya Dia ngomong apa Kayak Apa ya Paling dia ngirim Terus Mau liat dong Punya kamu gitu Wih Dikiranya tuker-tukeran Iya Serem banget kan Goblok Lu pikir barter Gak gitu caranya Gak gitu Lu kirim gue deh Gue bales kirim Yang tadi siang Tadi siang ada apa Yang ke Bali Oh iya Kayak Aduh banyak banget Apa ke Bali Kayak Dia ngirip pakai Akun palsu gitu kan Kayak Aku bentar lagi Ke Bali ini Dalam 10 hari Mau gak kamu temuin aku Nanti aku bayar kamu 150 ribu dolar Alah Pertama Anda tidak punya duitnya Karena akunannya palsu Betul sekali Anda tidak punya duitnya Udah Kita gak usah ngomong Masalah dia mau Apa gak mau dulu Kita ngomong duitnya Anda tidak punya duitnya 150 ribu dolar itu Sekitar 2 miliar Iya Gak apa-apa Temenin aja Temenin sampai Bali pula Mending kalau ada Taunya disuruh Diculik gimana Iya bener ya Terlalu lebay gitu Banyak banget sih Tapi banyak yang Sorry ya Maksudnya Nawar lu Dianggap BO Gitu ada Banyak sih Tapi langsung aku blokin aja Udah gak mau Ngurusin lah Gak mau Cowok lu gimana Gak gimana-gimana sih Gak Cowok lu gak marah Asal akunya gak ngerespon Gitu kan Oh lu gak ngerespon Paling dia kalau marah Itu kalau ada Haters yang terlalu berlebihan Kayak nyebut aku lontel Atau apa Itu sering banget Tapi kalau ada cowok Sengirimin gambar Gitu kelaminnya Masa dia gak Bt Enggak sih Lu ketika ngeliat gimana Lu blok Apaan sih langsung blok gitu Langsung lu blok Ngajakin ML gitu Enggak sih untungnya Enggak Tapi ngajakin ke Bali Iya kayak gitu Paling kayak OpenBO gak OpenBO yang ngajakin ML Oh iya bener ya Bener juga ya Iya dong Bedanya dibayar Oh iya Iya Mungkin kalau ke Bali Mungkin tidak Mungkin melihat sunset Bener-bener Dibayar 150 ribu dolar Wah mau ya om ya Mau gak om Mau Mau Gak usah bayar Silahkan kontek om Deddy Jangan Jangan netizen dong Jangan netizen dong Jadi Nah Lu sama cowok lu kan Cowok lu suka ngeliat Kayak begitu-begitu Pasti Bt gak bt lah ya Udah terbiasa kali ya Iya Udah gak peduli amat gitu ya Udah kayak Ada gak yang Nanya nih Ada gak Selebriti Atau artis Gak usah sebut nama Ada sih Lumayan banyak Apalagi sekarang Aku lagi naik gitu kan Namanya lumayan Terus banyak orang-orang Verif tuh Yang Verif Oh yang Cetang-cetang Iya Cetang-cetang biru Mulai flirting-flirting nih Ngajakin apa Gimana sih flirting-flirting tuh Pasti tau gue Flirting tuh kayak Selalu replay story gitu kan Replay story Oh story lu Dijawabin story-story lu Iya Kayak dikasih emot-emot Wah Kayak gemes banget Cantik banget gitu loh Oh iya Iya Artis-artis juga ada Ada Mantep Mantep Luar biasa Cuman Ya gimana ya Makanya si cowok aku tuh Insecure kan Iya lah Kesian Cuman ya Gak aku bales ini Aku cuman bersahamah doang gitu loh Supaya tetep Supaya fans tetep Iya Ada tapi Tidak terlalu itulah ya Itu ya Yang penting tetep bersikap ramah Gak sombong juga Lu tau dari mana gue DM-in lu Gue gak flirting Kan gak Keliatan gitu om Om kan kayak Cuman perkenalan dirinya apa doang kan Iya sih Apalagi udah manggil omnya Sesai udah Membangke cewek-ceweknya Pupus harapan Pupus harapan Pupus harapan Eh jangan salah Justru om-om tuh Lebih Menaungi loh Sekarang banyak om Yang seumuran aku Sukanya sugar daddy Tuh kan Bener kan Tuh kan Pertama lebih pengalaman Kedua Cara ekonomi lebih teruji Ketiga Lebih penyayang Betul Empat Lebih pengertian Betul Lebih Lebih peduli aja gitu loh Iya ya Iya kan Saya punya anak yang usia 15 tahun Saya tahu menyayangi-nyayangi itu Saya tahu Nah Lebih terasa gitu ya Lebih terasa Iya kan Kalau yang seumuran kan Nanti anda ini Ribut Bener Oh ini ribut kerjaan Ribut apa Kalau sama om-om Tidak Tidak Sangat terjamin hidupnya ya Sangat terjamin hidupnya Saya harus membela diri Omnya umur berapa sekarang? Obatnya mau Baksak Anjir Bener mau penyakitan Baksak Obatnya lagi Obat-obat Pes market Pes market Tapi sih Ini ceket gue Kamu kan Minum dulu Emang menurut Flirting mode on Otot gue kegedehan Ngo blok Lu tahu gak Gue masih tahu ya Ini banyak orang gak tahu Kalau gue begini Tete gue sakit Kejepit di tengah Tete gue sakit loh ini Beneran Mulai Oke oke Emang menurut kamu Umur saya berapa? Pansi jijik banget gue Ya rubah-rubah Rubah naranya Rasiel ya? Iya Emang menurut Rasiel Saya umur berapa? 40 43 Wow Bener gak? Tua sekali Tua sekali Jadi berapa dong? Emang segitu sih Tiga segitu Empat-empat lagi Bentar lagi Beda Beda lima tahun Sama papa saya Nih ya Lu liatin ya Lu dengerin gue ya Nih ya Cewek-cewek kayak gini ya Nanti satu saat kepatil Liatin Liatin aja Lu liatin Lu liatin Anda bisa loh Jatuh cinta sama orang yang usianya Jauh lebih tua tuh Bisa loh Banyak loh Iya Gak usah bobo bapak lu Oke Bapaknya dibobak Tapi gak apa Sini Sini Bukanya gak kuat Minum dulu loh sana Kita ngapain ngundang dia sih Apa tadi? Apa tadi? Dengomong Umur gue Bapak ya Iya Iya Tapi Iya Makanya saya Saya Putus asa ya Bisa mengayomi Iya Tapi kan saya bisa ngayomiin kamu Saya bisa Apa ya sekalian Jagain kamu Bisa Nemenin kamu kemanapun kamu pergi Iya sih ya Iya kan? Gak suka sama yang udah tua gitu Mungkin Belum saatnya Kalau saya nunggu kamu saatnya Kamu nyampe Saya mati dong Kan saya nambah umur Iya Gak tapi Kalau Menurut om gitu Pandangan ke anak-anak ABG 20 Lu ngomong om lagi Gosok-gosok Apa dong Awas 20 menit pertama Gak manggil om kan Enggak kan Gak ada 20 menit pertama Manggil gue om Manggil gak apa dong Apa kayak gitu Koko 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 Jangan dong Mas 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 lah ya Siapa waktu itu yang gue undang sini Manggil gue bapak-bapak Siapa Jarna Bukan Jarna kan Yang gue marah-marahin terus Jarna Kalau gak asal Kurang ajaran Apa tadi Kalau menurut mas Menurut mas Iya kalau Menurut mas Dedi gitu Anak-anak 20an Gimana Apa saya Gimana tuh Apakah saya suka Iya Maksudnya suka nih Maksudnya Menjalin tali kasih Iya Gini ya Ya jelas lah Ya jelas lah Enggak Maksud gue gini loh Selama usianya Sudah Di atas 18 tahun Maka legal Gitu Kalau misalnya Anak umur 11 tahun Gimana Gak bisa dong Jadi jatuhnya fedopil Karena kalau misalnya Gue umur berapa Itu gue ngomong gue Maksudnya cowok ya Misalnya cowok umur 40 45 dan sebagainya Terus dia pacaran Anak umur 20 tahun Itu gak fedopil Karena kan dia Tidak di bawah Umur Yang gila Itu kan adalah Ada orang-orang yang suka Sama anak-anak SD Iya Loli Loli Terus website-nya Terus foto-foto Aduh itu seram sih Tau kan Anak-anak kecil Ya ampun Udah anak-anak kecil Cowok pula Predator-predator seksual Sampai Ada artis Siapa gitu Yang di facebooknya Anaknya Terus Fotonya diambil Ada Ada Itu yang parah Itu yang kayak begitu Kalau Ini mah masuknya Masih Normal Masih normal Anda boleh gak lain kali Kalau misalnya podcast Itu sama saya Siapa tau Siapa tau Kita bisa menjalin Hubungan lebih lagi Untuk membuat podcast Gue tampar ya Anda boleh gak Kalau misalnya lain kali Buat podcast lagi sama saya Siapa tau Bisa menjalin hubungan lebih Untuk membuat podcast Ya oke Boleh gak lain kali Lain kali Ada Dua permintaan Apa tuh Yang pertama Saya pengen Eh kamu nih make up kan gak Sedikit Sedikit ya Saya pengen lihat kamu Tanpa make up sama sekali Itu yang pertama Oke Itu yang pertama Yang kedua Boleh Boleh apa Tukang pukulnya gak dibawa Jadi gede banget nih orang Lo mah Masih gedean Ya tapi dia dari belakang kan Mukulnya kan Gue gak liat Makanya gue tadi Melatiin kamera Dia gerak agak Dia gerak agak Lo kalau jalan Dua sama dia Dia udah sama aku 6 tahun sih Udah 6 tahun Dari jaman Waktu ibu banget Sampai sekarang Dia manager lu Ngurusin lu Oh jagain lu Dari cowok-cowok juga Iya Dari fans-fans yang Terlalu Pernah gak ada cowok yang Lu kan sering ke tempat-tempat Maksudnya rame Pernah gak ada cowok yang Tiba-tiba Ngaplok gitu Tadi gue tuh Baru ngobrol sama Adela Adela Adel itu Ngomongin tentang Kelecehan seksual Dia itu pernah Payudaranya Diremes orang Di jalan Di jalan Motor Motor yang begal Kayudara itu Oh serem banget Yang jalan tuh Langsung di Remes Dia pernah Lu pernah gak Di toel Dicorek Enggak sih Paling kalau lagi event Gitu kan Pas minta foto Rangkul dikit Langsung dia Diajar Maksudnya langsung dia Tarik gitu loh Tangannya Eh Apa nih Dirangkul gimana Dirangkul biasa Atau gue megang pinggang Megang pinggang Iya Tapi dilecehkan secara seksual Untungnya enggak sih Dicolek-colek Enggak Enggak pernah Lu yang nyolek mereka pernah Enggak ya Enggak Enggak Di Siulin Di Siulin Paling kalau Jalan Dulu sih Kayak Mau ke warung Gitu loh ya Kayaknya Ngomaret Cat calling ya Cat calling Iya Sekarang jadinya lu tuh Mentaruh diri sebagai apa sih Penyanyi Gamer Apapun Aku sebenarnya enggak tahu nih om Kayak aku tuh Jalanin hobi aku aja Semuanya aku hajar Aku suka nyanyi Aku suka main game Aku suka gambar Jadi Semuanya aku Keluarin di sosmed aku Gitu loh Jadi Terserah orang mau buat Eh Menyebut aku apa gitu ya Atau apa Influencer kah Selebgram 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 Tapi Ini Yang jadi masalah dengan Selebgram sekarang itu adalah Banyakan Selebgram Sorry tuh sih Jadi Gua tuh kan ngeliat Apa namanya Tadi IGV dan sebagainya Makanya pada saat gue nanya lu Lu lagi ngapain Lagi ngapain Gaya gue gak pernah nanya gitu Lu Sibuknya apa Sibuknya apa Hobinya apa Dan sebagainya Karena banyak banget Misalnya gue mengundang orang Dia cantik nih Anggapnya cantik Terus Seksi Yang gue tau Kalau misalnya gue taro di podcast gue Pasti penontonnya Cowok-cowok itu Pasti banyak Tapi gue tidak mendapatkan Pembahasan apa yang Bisa dibahas Iya benar-benar Kecuali lu cuman Seksi dan cantik Maksudnya tidak ada talenta Iya sih Tidak ada talenta lainnya Kebanyakan gitu sih Sekarang gitu sih ya Selegram Kebanyakan gak semua ya Tapi kebanyakan seperti itu Nah itu yang agak-agak Agak-agak sulit Jadi makanya gue Juga ngomong Ini gue pengen banget nih Undang-undang cewek-cewek ini juga Yang cantik Yang seksi But Gue bilang But Mereka harus punya sesuatu yang lain Diluar itu Iya Karena kalau gak mah Banyak banget Bener sih Iya makanya aku bingung kan Kayak Mungkin aku bagusnya di wibunya doang ya Tapi kan Saya bisa belajar tentang Wibu Terus udah gitu gue tau lu timnya Arab juga Iya Makanya asik Tinggal dimana sekarang? Sekarang aku di Bandung Di Bandung? Di Bandung Sendiri orang tua? Sama orang tua Aku masuk kuliah Hmm IT ya? IT Masih tinggal sama orang tua? Masih Yang seumuran saya itu ya? Enggak sih Kalau sekarang tinggal sama mama Papa di rumah yang lama Oh papa di rumah yang lama Maksudnya pisah atau apa? Iya Udah pisah? Udah ya Oh gak apa-apa bisa Gak apa-apa ya Saya juga bisa Apa lo? Ini gak dikira Mengenemenin ibunya Kenapa gue nemenin ibunya? Goblok Ada dia bukan nemenin dia Nemenin ibunya dong Ah anda Nemenin emaknya Tapi ibunya cantik Emang kamu tau? Ya masa gue bilang jelek Iya bener sih Emang ibu lo jelek? Enggak sih Cantik gak? Ya udah Diam aja Kalau gitu Udah dipuji loh Masih pakai mamanya Terima kasih Ibunya cantik Berarti lo di Bandung sekarang Kerjanya ngapain? Kerjanya ngapain? Aku Sekarang sih kan kuliah Kuliah online kan Karena covid ini? Hmm Kuliah online Jadinya paling Buat konten Main game Buat konten tiktok Tapi lo lahir di Bandung gak? Enggak Aku lahir di Cianjur Lahir di Cianjur? Tau Cianjur? Tau Deket-deket Bandung juga kan? Betul Deket-deket Bandung juga Itu tadi yang katanya Misalnya ada cewek tiga Jalan bertiga Bandung Di Bandung Pasti dua Di antara tiga itu cantik Emang gitu ya? Iya Katanya gitu Komedinya gitu Dua di antara tiga Cewek yang lagi jalan di Bandung Dua pasti cantik Kenapa harus di Bandung? Yang satu Pasti pendatang Jadi komedi dari mana tuh? Ada orang-orang Candaan-candaan doang Komedi doang Kenapa pilih Bandung? Karena orang tua di Bandung Enggak sih Yang pengen pindah Jakarta Saya punya Aku pengen banget pindah ke Jakarta Cuman papa gak bolehin Oh papa gak bolehin? Kenapa? Lingkungan? Iya katanya Padahal Bandung sama aja sebenernya Bandung juga sama Apa bedanya? Manager lu dimana? Jakarta Cineri Jakarta Cineri Selama di Bandung Gak ada yang jagain dulu? Iya begitu Cuman ada mama kan Aku tinggal sama mama juga Jadi kalau ada kerjaan Mama ikut? Enggak Kalau ke Jakarta Aku sendiri Lu kalau ke Jakarta sendiri? Iya Bentar Lu di Bandung sendiri? Sama mama Iya Tapi kalau ada kerjaan Mama ikut? Enggak Enggak Lu kalau ke Jakarta? Sendiri Ketempat manager Lu ke tempat dia? Iya Jadi kalau di Jakarta didampingi? Betul Nah kalau ada di Bandung Ada kerjaan dia gak dampingin? Kadang ikut Kadang enggak Cuman kan lebih banyak kerjaan di Jakarta Oh iya banyak kan kerjaan Kenapa gak pindah di Jakarta ya? Iya makanya Maksudnya I mean we're talking about business World of business Tunggu lulus dulu Oh iya Kuliah online Tapi kan udah Tapi kan nanti lanjut lagi Offline lagi Kapan lulus? Gak tau mungkin 2 tahun lagi 2 tahun lagi? Semoga kalau lancar Nah lu tinggal di Jakarta dimana? Di sinera ya? Di tempat? Lah anda tinggal sama manager anda Enggak Jadi ada Kos-kosan gitu loh Oh ada kos-kosan Bapak kosnya bapak kos Anda bapak kos? Oh Saya buka kos Iya Boleh Boleh Dibidang mau ke Bandung Hah? Dibidang mau ke Bandung Enggak Mendingan disini buka kos Kalau anda bosen di tempat dia Saya nanti buka kos-kosan juga Boleh om Iya Om lagi Gak kos-kosan Nah terus lu dapet duit biasanya dari mana? Aku kan Instagram Paling ada endorsean Atau gak company-company gitu Yang ngasih Ada yang punya campaign gitu kan Dari gaming belum? Gaming Paling endorse kayak ini sih Kayak misalkan promosi ada game apa yang baru rilis Nanti aku buat konten TikToknya gitu Jadi main TikTok juga ya? Main TikTok TikToknya berapa sekarang? 120 luka gitu Oh that's not bad Lumayan That's not bad Dan gara-gara TikTok itu aku di Twitter sama di Instagram naik gitu Gara-gara TikTok? Gara-gara TikTok Oh Dalam dua bulan naik 200 ribu follower di Instagram Eh TikTok gue mana gak DC lagi? DC Ayang buat TikTok Kapan? Belum Eh emas Minggu lalu apa Gimana kalau abis ini buat TikTok? Saya punya TikTok Sama aku kita dance Hah? Kita dance TikTok Tapi kamu tinggal kos-kosan saya nantinya Iya lah Gue disuruh ngedance di TikTok Masa tidak ada Sumbangsinya sama sekali? Enak aja Enak aja Anda Tapi TikTok berarti nolong ya? Nolong banget sih Itu media paling cepet Ya but I think now Every social media you need to play with it Ya Karena Kalau menurut gue gini Semua social media itu kan Sebenernya adalah wadah Ya Gue juga ada TikTok Some people ada yang banyak ngomong sama gue Ngapain main TikTok lah Begini-gini-gini-gini Gue taruh TikTok gue bukan nari loh Iya Gue taruh TikTok You know what I mean? Gue taruh konten ini Ini cuplikan yang lucunya menariknya gue taruh TikTok Bukan lucunya menarik Dan yang nonton juga banyak gitu Untuk gue itu cuma media lain yang you need to fill in Bener-bener Kalau lu gak fill in You lost Gue akan kehilangan itu semua Bener banget Apalagi di umur gue begini ya Yang masih mudah ini Harus peka Beradaptasi dalam keadaan dunia Banyak banget sekarang artis-artis Celebrity-celebrity yang begitu Kena COVID begini Stress mereka gak punya kerjaan TV gak ada dan sebagainya Banyak banget yang stress Saya tidak masalah Malah banyak Makin banyak yang datang COVID nih Ya because Ya you know what fun is Yang lucu adalah Banyak orang-orang yang gue minta Gue undang untuk datang kesini And they're very happy Mereka seneng banget Seneng bangetnya ada dua Satu karena Ya gak tau ya Gue sombong misalnya Kalau gue sombong mungkin karena Konten gue sebenarnya oke lah Yang kedua adalah Akhirnya gue bisa keluar dari rumah Bener banget Ini aku Ke Jakarta Setelah empat bulan Baru kesini lagi Akhirnya bisa jalan-jalan Ada alasan untuk pergi Akhirnya keluar kandang gitu kan Akhirnya keluar kandang Betul Yang leg Saya harus laporin Yang leg Karena Yang leg pada saat kesini itu Dia ngomongin Akhirnya gue punya alasan Bini gue untuk keluar dari rumah Katanya Terus ada disini Habis itu ngobrol sama gue Habis itu gue gak tau ya Kemana ya Bukan lulusan saya Habis itu Wow Oke It's very nice Talking to you It's very nice talking to you And you're so young You beautiful You smart Sekarang masih kuliah juga Kalau Gue tanya terakhir aja lah Pertanyaan yang sangat kelise Yang biasanya ditanyain Kalau wawancara TV Next yang ngapain Cita-cita lu apa Next Aku pengen Streaming Oh paling aku Bakal acting sih Nanti Streaming apa Streaming Youtube Game Streaming Youtube Oh saya punya tempatnya Untuk dipakai Bisa Oke Paling tahun ini Semoga ini sih Shooting Shooting apa Shooting jadi Kemarin aku ikut audisi Filmnya Apa ya namanya Lanjutannya Gundala Oh oke Jadi Namanya Virgo and the Sparkling Virgo and the Sparkling Aku tahu Ya Aku baca komiknya Dan aku ikut audisinya Ya ternyata masuk Jadi Pemeran feel lainnya gitu Tapi syutingnya Syutingnya makanya Di Tunda Kemarin harusnya itu April the shooting Tapi gara-gara ini Dia ketunda Seneng sih kayak Ketemu Zara JGT4DA Ya Zara Maureva Zara jadi Itunya ya Iya jadi pemeran utamanya Jadi pemeran utamanya ya Iya Sama ini sih kayak Zara JGT kan Zara JGT Iya Zara JGT4D Pernah disini itu kan Zara yang pernah Iya ya pernah Kalo liat Kalo liat-liat sih Oke oke Apa kabar Oke jadi kapan nanti syuting Gak tau Sekarang belum Belum di follow up lagi Gara-gara masih nunggu Jadwal That's good Maybe when the movie start But I can invite Zara And you here Begitu Why not Nanti kita undang Om di premiere Gak usah manggil Om Gue tabak Mas Gak dateng Gue ke premiere Kebiasaan Jadi ini sih Paling film ini kan Bakal ada Musiknya Sama fightingnya juga And why you sing? Aku main Eh gak Lupa Nanti spoiler Oke aku main alat musik Oke you fight? Iya You fight? Itu kan harus latihan dan sebagainya Iya makanya belum Belum Nunggu jadwal Sama sekali belum produksi apa segala Belum Apa namanya? Paling reading online Latihan-latihan belum? Belum Kalo workshop ini belum Iya workshop Fighting ada workshop Yang harus latihan dan sebagainya Itu sama sekali belum? Belum Baru reading online doang Ya emang industri film sekarang Kepukul habis-habisan Bener banget sih Well ya Mudah-mudahan Segera beres lah Supaya selesai semuanya And you can We actually Pekerja seni Bisa bekerja kembali dengan Normal pastinya And I'll see you again then Okay I'll see you again Maybe you're gonna be here Again with Sarah Or anything I don't know But I'll see you again Thank you Rochelle Let's close this 5 4 3 2 1 And close the door I'll see you again then Bye 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 Terima kasih.